Intro Everything happens for a reason Kadang-kadang kita memang harus jatuh dulu untuk bisa bangkit, berdiri, dan berlari lebih jauh lagi Jangan mau dibatasi oleh orang lain dan diri sendiri, beranilah menjadi apa yang kita inginkan Hidup memang penuh pilihan-pilihan sulit yang harus kita ambil Jangan sampai ada penyesalan, karena kamu yang paling tahu apa yang bisa membuat hidupmu menjadi lebih baik Kadang-kadang kita gak tahu kenapa sesuatu hal harus terjadi pada kita Setiap orang memiliki ego dan keinginan masing-masing Kita tidak akan bisa mengatur apa yang mereka katakan atau lakukan Apapun yang dikatakan atau dilakukan orang kepada kita, jangan terlalu dimasukkan ke hati Kadang kita merasa baik-baik saja Padahal kita hanya terlalu takut mengakui kalau ada yang harus diperbaiki Takut mengakui ada yang salah dengan cara kita menjalani hidup Takut karena harus berubah Yang paling penting, berubahlah Karena kamu merasa perubahan itu akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik lagi daripada sebelumnya Bukan hanya karena apa yang orang pikirkan tentangmu Atau karena orang lain yang memintamu berubah Berubahlah untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain Karena orang lain juga bisa berubah tanpa memikirkan perasaanmu Ketika kamu membuat perubahan untuk dirimu sendiri Itu akan berdampak positif dan kamu tidak akan melakukannya dengan terpaksa Kalau kamu berubah untuk menyenangkan orang lain Dan perubahan itu akan menjadi sebuah keterpaksaan dan sulit untuk dilakukan dalam jangka panjang Kadang-kadang kita menciptakan ketakutan-ketakutan yang sama sekali tidak perlu Ubah insecure jadi bersyukur Tidak semua bisa dilihat dengan hitam dan putih Karena kadang kita harus sampai pada daerah abu-abu Tidak semua masalah bisa dilihat di permukaan Ada masalah-masalah yang tidak kelihatan Tapi juga bisa berdampak sangat buruk terhadap diri kita Segala sesuatu yang pelik bisa direngankan dengan peluk Perjuanganku adalah berdamai dan menerima diriku sendiri Dan perjuangan orang lain mungkin berbeda denganku Di balik semua yang terlihat menyenangkan selalu ada perjuangannya Ternyata mengakui ketidaksempurnaan malah bisa jadi obat yang ampuh daripada berusaha menyembunyikannya Ternyata aku bisa lebih bergembang setelah menerima ketidaksempurnaanku Karena aku tahu bahwa aku tidak sempurna dan itu tidak apa-apa Hidup tetap berjalan seperti biasanya Daripada aku fokus pada kesempurnaan orang lain yang sering dilihat Mendingan kita fokus untuk menjadi sempurna bagi diri kita sendiri Bukan sempurna secara fisik Tapi secara pikiran dan hati Untuk lebih mencintai diri sendiri Aku tidak sempurna Tapi aku bahagia Terima kasih telah menonton!